Bahagiakan istrimu Membangun sebuah rumah tangga memang tak mudah Banyak kerikil tajam yang senantiasa datang menguji Bak sebuah kapal yang sedang berlayar Yang sewaktu-waktu akan diterjang ombak dan badai yang ganas Jika kita tidak siap menjadi nahkoda yang baik dan siaga Maka sudah tentu Kapal akan mudah oleng Bahkan garam di lautan Menjadi seorang suami tidaklah mudah Amanah dipundak suami pun tidaklah ringan Saat ia menghitbah seorang gadis Untuk mendampingi hidupnya Itu artinya Ia sedang meminta peralihan tanggung jawab yang berat Dari orang tua sang gadis Tidak hanya tanggung jawab dunianya Tetapi juga akhiratnya Maka setelah amanah itu berada di pundakmu Jangan lalai darinya Karena pertanggung jawabannya Tidak hanya pada kedua orang tuanya Tetapi juga di hadapan Allah Bahagiakan istrimu Jangan sakiti hatinya Karena dialah yang akan merawatmu Dan melayanimu sepanjang hidupnya Dialah yang akan merawat anak-anakmu Dan menjaga hartamu Bahkan mungkin Ia akan mencintaimu Melebihi dirinya sendiri Jangan lelah memimpinnya Jangan letih menasihatinya Berikan pujian atas lelah dan letihnya Berikan ia perhatian walau hanya sederhana Karena hal-hal kecil yang diberikan oleh seorang suami Akan sangat berarti di mata istri Bahagiakan dia Sampai ia lupa Bagaimana rasanya menangis